assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi rekan operator sekalian kali ini saya akan menshare bagaimana cara untuk melakukan sinkronisasi anbk tahun 2023 nah sebelum kalian melakukan sinkron anbk semi online maka perhatikan terlebih dahulu apakah server yang digunakan sudah sesuai dengan spek anbk 2023 atau belum bagaimana caranya silahkan kawan-kawan buka explorer kemudian silahkan klik kanan di diskisi kemudian klik properties nah untuk spek server anbk prosesor yaitu core i5 kemudian memori itu 8 GB kemudian selanjutnya Windows yang digunakan itu adalah 64 bit nah untuk kapasitas harddisk nya sendiri itu minimal 250 GB nah setelah kita mengetahui spek server anbk kita langsung saja ini kita tutup langkah selanjutnya pastikan bahwa di server kita itu ada dua lubang LAN nah biasanya lubang LAN itu ada satu bawaan dari motherboard ya nah agar bisa menjadi dua maka silahkan kawan-kawan beli satu yang namanya lancat kalau nanti kawan-kawan beli lancat pastikan yang sudah gigabyte nah fungsinya yang satu lagi ini nanti akan dikoneksikan ke klien dan hub jadi nanti bawaannya dari motherboard itu dikoneksikan ke internet sementara yang kita buli lancatnya itu nanti dikoneksikan ke klien nah bagaimana cara memeriksa apakah server kita sudah memiliki dua lubang LAN pertama silahkan kawan-kawan klik pencarian di sini kemudian silahkan ketikan saja kita klik kontrol panel kita klik kontrol panel selanjutnya silahkan kawan-kawan ke network and sharing center kemudian ceng adapter setting nah perhatikan di sini ya harus sudah ada dua gambar LAN seperti ini nah agar mempermudah kita mana yang terhubung ke internet mana yang terhubung ke klien kawan-kawan cabut saja kabel yang paling bawah mana yang silang itu yang akan dikoneksikan ke klien nah ini saya sudah cabut kabel dari lancat nah karena ini yang silang maka ini yang saya kasih nama klien silahkan kawan-kawan klik kanan kemudian kita klik rename kasih saja namanya yang satu internet kemudian di sini kita klik kanan kemudian kita klik rename kita kasih namanya dengan klien nah setelah kita mengetahui mana yang internet mana yang klien di lan server kita langsung saja di yang di internet kita klik kanan kemudian kita klik properties selanjutnya kita pilih pilih yang versi empat kemudian kita klik properties nah untuk yang lain yang terhubung ke internet kita pilih pilihannya itu opten otomatik kali di sini juga yang pilih yang otomatik kali kemudian klik ok untuk yang terkoneksi ke klien kita klik kanan kemudian kita klik properties kita pilih yang TCP IP4 kemudian klik properties nah disini kita klik use the following IP address silahkan kawan-kawan kasih angka seperti contoh disini ya 192 16801 nah 192 1680 ini angka wajib yang bisa kawan-kawan ubah itu adalah yang ada di belakang ini ya jadi kalau nanti di server angka 1 maka nanti di klien harus dikasih IP 234 dan seterusnya intinya dalam satu ruangan jangan ada menggunakan IP yang sama kemudian setelah kita kasih angka seperti ini kemudian kita tekan tab nah maka secara otomatis akan muncul angka-angka seperti ini ya Nah jika sudah kita kasih angka-angka seperti ini selanjutnya silahkan kawan-kawan klik ok kemudian kita tutup tampilannya nah langkah selanjutnya adalah memberi nama server dan memberi password Oke bagaimana caranya langsung saja kawan-kawan ke kontrol panel panel kembali kemudian ke user account kemudian ke change your account name nah disini silahkan kawan-kawan kasih saja nama komputer yaitu ya kalau saya sudah saya kasih nama namanya server ya jadi gampang ngetiknya jadi nanti kawan-kawan tinggal ketikan saja namanya di sini sudah silahkan klik change name kemudian langkah selanjutnya kita memberi password di komputer caranya ya kita ke setting silahkan ketik setting langsung saja ke account kemudian sign in option selanjutnya silahkan klik password kemudian silahkan klik add nah silahkan kawan-kawan ketikan passwordnya di sini ya kali ini saya hanya kasih password 123 saja kemudian password hint ini kita buat berbeda jauh dari password yang kita ketikan tadi saya buat aja 654 321 ya kemudian kita klik next kemudian kita klik finish nah kemudian kita klik tutup semua tampilannya nah maka persiapan to server udah selesai tapi bagi kawan-kawan yang sudah pernah anbk tidak usah lagi melakukan hal seperti ini ya kalau servernya sudah sesuai sudah punya dua lubang langkat dan sudah ada password sudah sudah beri nama tidak usah melakukan hal ini lagi langkah selanjutnya kita menyiapkan bahan untuk anbk pertama silahkan kawan-kawan kita explorer kemudian silahkan di c double-click kemudian kita buat folder baru ke kanan new folder angka selanjutnya kita kasih saja nama foldernya dengan anbk kita klik panah di bawah ini kemudian ke Windows Windows security klik kanan Windows security kemudian klik view security dashboard di virus entry protection klik kemudian kita ke mana setting kemudian real-time protectionnya kita matikan jika muncul yes no kita jawab yes kemudian geser kebawah nah di bagian bawah itu ada exclusion kita klik add or remote exclusion muncul yes no klik yes kemudian kita klik add an exclusion kemudian klik folder nah selanjutnya kita klik folder anbk kemudian kita klik select folder setelah itu kita tutup tampilannya maka silahkan kawan-kawan copykan semua bahan-bahan anbk ke dalam folder anbk yang sudah kita lindungi ini nah untuk kawan-kawan yang online silahkan kawan-kawan pilih yang proktor browser ya sama Exambro browser sesuaikan dengan bit Windows nya apakah 64 atau 32 bit bagi kawan-kawan yang semi online silahkan unduh yang exam browser admin jadi silahkan dipilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing Hai nah setelah semua bahan Exambro nya kita download kita pindahkan ke folder anbk tadi Hai nah langkah selanjutnya kita akan mendownload virtualbox ya jadi kita ketikkan virtualbox box silahkan kawan-kawan klik Oracle virtualbox nah di virtualbox ini kita pilih saja yang terbaru langsung saja kita klik download kemudian kita pilih yang Windows host kita tunggu proses downloadnya sampai selesai Oke setelah selesai kita pindahkan virtualbox nya ke folder anbk yang kita buat tadi jadi semua bahan anbk kita letak disini ya Nah setelah semua bahan anbk selesai kita download maka langkah selanjutnya kita buat folder baru di dalam web di dalam folder anbk di kanan klik new kita klik folder dan kasih nama exam bro admin selanjutnya silahkan kawan-kawan double-klik exam browser admin kemudian kita blog semua setelah itu kita klik tahan selanjutnya kita geser ke dalam folder exambro admin keren kita double-klik folder exambro admin kemudian kita klik kanan yang berwarna bulat orang ini selanjutnya kita klik send to kemudian kita klik desktop kemudian kita kembali ke web anbk ke folder anbk selanjutnya kita install virtualbox nya silahkan di double-klik saja kita klik yes kemudian kita klik next next yes yes start kemudian kita klik finish dan kita klik kemudian langkah selanjutnya kita tinggal membuka virtualbox nya kemudian klik new di name silahkan kawan-kawan ketik anbk kemudian disini kita pilih tipe nya itu Microsoft Windows Microsoft Windows di personnya silahkan pilih Windows 2012 64bit kita klik next nah di base memory silahkan kawan-kawan ketikan 4000 di processor silahkan langsung bagi dua saja ya Nah letakkan di tengah-tengah antara hijau dan merah kemudian kita klik next kemudian kita klik use in a setting virtual kemudian kita klik folder kuning kemudian kita klik add selanjutnya kita pilih tadi phdnbk yang kita copy disini selanjutnya kita klik file nya kemudian kita klik open kemudian kita klik choose kemudian kita klik next selanjutnya kita klik finish nah maka akan muncul tampilan seperti ini Nah setelah muncul seperti ini kita klik kanan kemudian kita klik setting langsung saja kawan-kawan ke sistem nah di sistem pastikan di yang tiga ini sudah tercentang kemudian langsung saja kita ke tampilan network ya di adapter satu silahkan kawan-kawan pilih bridge adapter di name pastikan namanya sama dengan line yang terkoneksi ke client oke kita buka kontrol panel network arpacet setting nah kalau disini kita lihat ya nama yang connect ke client itu adalah tp-link gigabyte pci express adapter kan namanya itu pastikan dengan yang ada disini ya kita pilih juga yang tp-link gigabyte pci express adapter langsung saja kita klik advance kemudian disini kita pilih allow alp kemudian di adapter 2 kita klik enable network kemudian disini kita pilih not setelah itu langsung saja kita klik ok setelah kita setting kemudian kita tutup saja tampilan virtualbox nya kita tutup semua setelah kita berhasil mensetting virtualbox maka jangan lupa Chrome nya ini silahkan kawan-kawan jadikan default terlebih dahulu ya kita double klik Chrome kemudian kita klik setting kemudian kita klik default browser maka pastikan disini pilihannya sudah Google Chrome is your default browser selanjutnya pastikan juga bahwa Chrome nya ini sudah versi yang terakhir ya langsung saja kita geser ke bawah kita klik about Chrome nah pastikan dia sudah merupakan versi yang terakhir kalau Chrome nya sudah menjadi default browser kemudian sudah menjadi versi yang terakhir kita tutup Chrome nya kemudian silahkan kawan-kawan jelas jalankan Exambro browser admin nya muncul yes no kita jawab yes selanjutnya silahkan kawan-kawan klik set virtual machine kemudian di nama VM pilih tanda panah kita klik anbk yang kita buat tadi kemudian kita klik save selanjutnya silahkan kawan-kawan klik start dan tunggu prosesnya selanjutnya setelah muncul seperti ini silahkan kawan-kawan klik buka CBTC nah untuk menurunkan tampilannya silahkan kawan-kawan klik normal view kemudian kita ketikkan passwordnya nah jika muncul seperti ini langsung saja kawan-kawan klik pembaruan nah jika sudah muncul patching berhasil seperti ini maka kita sudah berhasil patching langsung saja kawan-kawan klik look out atau tekan alt f4 untuk menutup CBTC setelah berhasil ya nah maka kita akan diarahkan ke tampilan seperti ini oke kawan-kawan masukkan id server yang diperoleh dari webanbk kemudian begitu juga dengan passwordnya untuk serial number ini otomatis jangan diisi setelah kita masukkan id server dan password langsung saja kawan-kawan klik submit maka akan muncul tampilan seperti ini ya dashboard submitting siap digunakan dan aktif nah agar nampak semua tampilan menunya silahkan kawan-kawan klik satu nah maka dia akan muncul tampilannya seperti ini ya nah kemudian silahkan kawan-kawan klik backup hapus kemudian kita klik backup kemudian kita klik hapus kita klik centang kemudian kita klik ya selanjutnya silahkan kawan-kawan ke menu status download kemudian refresh status pastikan disini bacanya silahkan melanjutkan proses sinkronisasi dari data satu kita klik tutup dan pastikan start sinknya berwarna merah jika sudah berwarna merah dan selesai kita klik start sink dan tunggu prosesnya sampai selesai sampai dengan data 9 oke jika muncul pesan kesalahan silahkan kawan-kawan klik look out kemudian kita shutdown VM nya kita klik yes nah jika muncul pesan seperti ini langsung saja kita tutup exam bro admin nya ini pun kita tutup kemudian kita klik power off the machine oke kita jalankan kembali exam bro admin nya kita jawab yes kemudian kita pilih satu kita klik satu kita klik start kembali kita klik buka cbtc kemudian masukkan password nah ini kita buat normal view dulu password nya masukkan kemudian kemudian kita klik status download kemudian kita klik refresh status kemudian kita klik tutup kemudian kita klik start sink lagi kemudian kita klik kemudian kita klik kemudian kita klik refresh status kemudian klik kemudian kita klik IF dan kafis kemudian kita klik petun list kemudian kita klik untuk membuat transfer respon silahkan kawan-kawan ke kontrol panel kemudian langsung saja ke Network and sharing center kemudian ke Ceng advanced sharing setting nah di guest of public silahkan kawan-kawan pilih yang turn on network disuferi sama turn on file and printer sharing nah untuk dual network silahkan kawan-kawan pilih turn off public folder sharing kemudian use 108-bit encryption kemudian silahkan klik turn off password protecting sharing setelah itu silahkan kawan-kawan klik save change setelah itu kita atur kita tutup tampilannya kemudian kita buka Explorer kemudian double-click drive C saja kita buat folder baru klik kanan new folder kemudian kita klik kita kasih namanya tr-respon kemudian kita klik kanan kita klik properties kemudian sharing kemudian share nah kemudian kita klik tanda panah kita klik everyone kemudian kita klik up nah di everyone ini kita klik read and write kemudian kita klik share yang kita klik don dan kita klik close langkah selanjutnya silahkan kawan-kawan buka kontrol panel kemudian network and sharing center kemudian change adapter setting nah di yang client ini kita lihat tadi IP nya berapa yang kita ketikkan kita klik kanan properties TCP 4 kemudian kita klik properties nah IP yang kita ketikkan itu adalah 192.168.0.1 oke kita tutup nah setelah kita tutup kita letak di sini musnya perhatikan mus saya kemudian silahkan kawan-kawan ketikkan garis miring 2 kemudian ketikkan IP address tadi 192.168.0.1 kemudian kita tekan enter nah maka akan muncul ya folder tr-respon ini kita double-klik nah kemudian perhatikan mus saya letakkan musnya di sini nah kemudian ini kita klik kanan kita copy nah jadi alamat ini yang kita copy ya Nah setelah berhasil kita copy kemudian kita buka Exambro admin kemudian di folder dump kita pastikan di sini nah sehingga di folder dump itu isinya seperti ini ya kemudian username ini silahkan masukkan nama server tadi kita buat nama servernya itu adalah server dengan huruf besar semua kita lihat nah kemudian passwordnya tadi kita buat 123 kita lihat apakah betul oke kemudian server IP nya kita masukkan server IP yang ini tadi kita ketikkan 192.168.0.1 setelah itu kita klik simpan jika berhasil maka akan muncul notif hijau seperti ini data folder dump berhasil diganti nah jika sudah berhasil membuat transfer respon maka kita sudah berhasil untuk sinkron anbk semi online waktu pelaksanaan nanti silakan kawan-kawan buka jalankan servernya muncul tampilan seperti ini ya pastikan statusnya aktif kemudian langsung saja kawan-kawan ke status tes kemudian pilih daftar tesnya kemudian klik simpan semua kemudian klik OK selanjutnya langsung saja kawan-kawan ke kelompok tes kemudian klik save change kemudian klik save change kembali ke status tes kemudian silakan klik simpan semua dan tunggu token keluar jika token sudah keluar silakan kawan-kawan bacakan token ke peserta oke sekian dulu tutorial singkat kita bagaimana cara untuk sinkron anbk semi online mudah-mudahan tutorial singkat ini bermanfaat jika tutorial ini bermanfaat jangan lupa klik like komen dan share dan jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini bisa memberikan tutorial-tutorial terbaik untuk kita semua saya akhiri bila tapi oldaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh